Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel irahamsen ya dan kali ini saya mau benerin yang klotok-klotok di bagian CVT bagian belakang teman-teman ada di video sebelumnya ini begini teman-teman suaranya cuman di video sebelumnya itu hanya dikasih grease aja dikasih step pad dan setelah kepakaian satu minggu itu kerasa lagi teman-teman saya mau coba ceritahu apakah dari bearing puli belakang atau bearing gearbox teman-teman saya mau ngecek semuanya mudah-mudahan ada solusinya ya teman-teman nah teman-teman agak susah ininya nih si apa ya namanya si karif spi eh karet lap kenahan ini agak susah agak tricky dibukanya baru kita buka bearing ini teman-teman kode ini dan kalau yang leher ini 6902 sebelum kita beli partnya kita buka gearbox dulu ya sekalian kita cek aja patutnya dari gearbox juga bermasalah jadi teman-teman berhubung shock breakernya yang nyangkut jadi kita harus buka body dulu ya selamat menikmati selamat menikmati setelah di cek gearbox ternyata bearing-bearingnya masih bagus teman-teman saya curiga di sini nih curiga di bearing yang pulih belakang kalau dikocok-kocok ini sih masih aman cuman karena putaran tinggi kan kita gak tau ya saya bisa ngukur curiga dari sini nih kita beli part dulu nanti disambung lagi ini teman-teman saya udah dapet barangnya nih saya menggunakan barang aspira karena di kuningan ini agak susah teman-teman nyari yang merek-merek agak bagus jadi ini aspira lumayan bagus lah ya daripada yang KWKW Rp30.000 ini harganya sepasang Rp50.000 dan aspira ini mudah-mudahan awet ya yuk kita pasang kalau sudah terpasang jangan buka ini dipasang lagi teman-teman tinggal ini yang dipasang osakar ini posisinya di luar ini oke direset cukup kita langsung pasang ke CVT dan jangan lupa kasih grease jadi bearing-bearing yang ini teman-teman bearing-bearing yang gearbox ini secara kasat mata dan secara perasaan di gini-gini teman-teman saya mainin gini-gini itu ini masih pada bagus teman-teman jadi kita pasang lagi kan bearing yang puli yang kita ganti tapi kalau misalkan masih ada suara-suara aneh yang geledak-geledak atau geleduk-geleduk itulah bebas apa sebutannya berarti fix ini harus diganti semua biar gak ada tebak-tebakan lagi dan mudah-mudahan suaranya hilang dan kita pasang lagi aja gak apa-apa dibuka untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja yuk kita pasang lagi alhamdulillah teman-teman sudah kepasang kenal pot arm sebelah kanan sudah kepasang asur roda sudah kenceng ini selang ini juga jangan lupa dipasang sudah diisi oligardan juga tinggal kita pasang CVT yuk sudah selesai sudah terpasang semua kita tes teman-teman kita nyalain mesinnya mudah-mudahan gak ada yang kelotok-kelotok lagi sekarang lagi di tes ride dulu ya teman-teman jadi yang kerasa itu kalau kurang dari 20 km per jam kerasa banget kelotok-kelotoknya jadi ngetesnya cukup di dalam komplek aja ya teman-teman sambil dirasain apakah ada kelotok-kelotok apa gak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirrobilalamin teman-teman bunyi kelotok-kelotoknya hilang jadi penyakitnya hanya di puli belakang ya teman-teman hanya di bering puli belakang nah kalian bisa tiru atau bisa jadi referensi buat kalian bagi yang mengalami gejala yang sama tetapi tidak mutlak ya teman-teman Karena banyak banget komponen yang berada di CVT ini Jadi kalian bisa cek atau inspeksi sendiri Atau inspeksi ke temen anda atau bengkel yang ahli ya teman-teman Tapi sepengalaman saya di NMAC yang saya ini NMAC tahun 2016 Hanya ganti bearing puli belakang Alhamdulillah sudah jempling Sudah senyap Mungkin segitu aja Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan, kelancaran, dan panjang umur oleh Allah SWT Dan akhir kata saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh